Kalau saya sedang merasakan sakit, saya yakin pasti Allah sembuhkan. Ini kalimat ringan, tapi secara psikologi itu tajam dan itu mempercepat penyumbuhan. Jadi kalau anda sedang merasakan sakit, maka dipakai ini zikirnya Nabi Imrahim untuk menguatkan pada diri kita, seberat apapun penyakitnya, jangan pesimis. Karena Nabi pun mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali kematian. Maka kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, katakan Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Nah energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan merangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Yang gak bisa kita cegah itu kematian. Karena maut itu gak akan pilih-pilih, dia gak akan lihat. Sakitnya parah, belum tentu. Belum tentu. Anda boleh katakan ini sudah sepuh, kayaknya udah bau tanah nih. Tapi kata maut, dia jawab, kata maut, kamu yang bau kuburan. Ini yang akan pilih, dia datang kepada yang sehat. Dia datang kepada yang muda, sesuai dengan ajal. Quran Surah ke-7 ayat 34. Tapi yang kita harus dapatkan adalah, kalimat pertama, kalau sedang sakit di uji apapun. Sakit gigi, sakit mata, sakit kepala, macam-macam. Tampilkan kalimat ini pada diri kita. Quran Surah ke-26 ayat 80. Bahasa kitanya, Allah pasti sembuhkan. Harus ada keyakinan, optimisme dulu. Nanti dengan kalimat itu, keadaan diri kita itu, secara kimiawi itu akan berproses. Muncul kekuatan. Muncul energi-energi yang positif, itu membantu penyembuhan. Selain obat-obat yang mungkin ditampilkan oleh para dokter. Mesti ada gambaran itu.